selamat menikmati tempe biasanya populer di tahun 80an ya kita masih kecil gitu yang kita ingat adalah tempe seperti ini nah mungkin jaman era milenial sekarang mungkin jarang temui tempe yang seperti ini ada tapi jarang mungkin sekarang yang plastikan aja yang kita kenal tapi ini adalah tempe yang pertama kita kenal seperti saya ini waktu kecil sering belinya tempe kayak gini nih yang digendong pakai apa itu Jepon lah ya bahasa Jawa kalau Jawa seringnya kita temui yang seperti ini tempenya bukan yang plastikan ya nah tapi kita sekarang jarang temui tempe yang seperti ini mungkin karena agak praktis ya harus pakai daun banyak terus bungkusnya terlalu lama satu persatu dan mungkin penjualannya ini murah murah sekali biasanya ini satu bisa 250 atau 500 rupiah tapi mungkin karena permintaan pasar lebih banyak mungkin orang orang atau penjual tempennya rada kurang ibaratnya males buat yang kayak gini nih terlalu rumpil terlalu klik lah nah kayak gini kira-kira ini sekarang jarang ditemu ya sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya biar kami semangat lagi buat videonya dan sekarang simak videonya sampai habis biar gagal paham ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh simak videonya oke teman-teman kita sudah sampai ke TKP nih kita bersihkan daunnya terlebih dahulu lalu kita gunting nih kira-kira ukuran 10 cm seperti ini bisa kalian aplikasikan sendiri ya mau lebih lebar lagi atau lebih kecil lagi ini biasanya dulu saya buat pernah saya buat nih ukuran segini kecil-kecil saya jual sekitar 250-an 1.000 dapat tempat nih oke ini namanya tempe kalau di Jawa dulu itu namanya tempe siumpil ya saya beri judul tempe segitiga daun mungkin ini sudah pernah saya buat tapi yang pertama kurang begitu lengkap ya jadi saya buat lagi seperti ini kira-kira contohnya nah kita tekuk ini jadi seperti ini jadi segitiga seperti ini nah ini rada rumpil ya rada apa namanya di bahasa Indonesia ribet lah nah kita isi satu-satu nah kita isi satu-satu seperti ini kira-kira dulu ini kita lebih besar lagi lah jaman kita masih kecil nih lalu di Jawa mungkin sekarang gak ada atau jarang jarang ada masih dibuat tapi jarang yang buat seperti ini oke kita lipat aja kira-kira seperti ini kira-kira seperti ini rata rata susah soalnya saya dulu pernah buat sudah lama sekali ya ini buat baratnya contoh aja ini cara membungkusnya kira-kira seperti ini mungkin dulu suka tempe yang seperti ini mungkin ada daunnya mungkin lebih enak nih berbau daun tempenya benduknya juga ya unik segitiga asal jangan segitiga bermuta atau segitiga cinta ya oke kita pakai tali paking ragi tempe ini mungkin ada juga nih tutorial membuat tali membuat biting tempe dari tali paking di video saya sebelumnya oke kita seperti ini kira-kira ya seperti ini penampak kenyang kita tinggal ler aja kita tunggu dua hari jadi ini oke yang belum subscribe silahkan subscribe biar kami semangat biar semangat membuat video-video berikutnya simak videonya sampai habis biar gak gagal paham terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa, Kak, dilubangi. Oke. Oke, kita sudah dua hari ini. Tempe sudah jadi ini. Nah, ini penampakannya seperti ini. Keren ya. Seperti ini. Kita tinggal goreng saja. Ini satu gorengan saja. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Sekali lagi, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.